Sejumlah warga Kelurar Rantau Indah, Kejabatan Dendang, Kabupaten Tanju Jabung Timur, penyulap lahan pasar kalangan yang tidak beroperasi menjadi kolam ikan. Mereka memanfaatkan lahan pasar kalangan seluas 1 hektare lebih dan sudah menjadi lahan tidur cukup lama. Di kolam ini ada beberapa jenis ikan yang dikembang biarkan oleh warga, seperti jenis ikan nila, gurami, dan patin. Pembuatan kolam ini dilakukan warga dengan suadaya sendiri. Jadi, masing-masing kolam ikan dikelola oleh beberapa warga dengan total keseluruhan 50 kolam ikan. Warga menuturkan bahwa ide lahan tidur pasar kalangan ini dijadikan kolam ikan, muncul di saat masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada usaha warga sebelumnya. Namun demikian warga juga sangat berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk membantu mereka dalam menyediakan pakan ikan yang saat ini mereka kelola. Selain berharap adanya bantuan pakan ikan, warga juga mengharapkan adanya dukungan pemerintah terkait pemasaran ikan nantinya di saat musim panin tiba. Kegiatan keluarga ini juga didukung oleh pemerintah kelurahan, di mana pihak kelurahan akan membuatkan tanggul di sekeliling kolam ikan agar air pasang sui batang hari pada bulan Desember nanti tidak masuk ke kolam ikan warga. Usaha kolam ikan diharapkan dapat berkelanjutan dan dapat menjadi salah satu penunjang ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Pada prinsipnya kami dari kelurahan itu mendukung dan sangat mendukung kegiatan masyarakat ini dengan pemampuatan bekas lokasi pasar zumat untuk pemeliharaan kolam ikan. Rama Admiral, Jambi TV